Ia pemirsa pemerintah Kabupaten Batanghari menggelar penyerahan sertifikat konsolidasi TADAH pada Kamis 12 September 2024. Dalam kesempatan tersebut, 197 sertifikat bidang TADAH langsung diserahkan kepada masyarakat. Bertempat di Desa Sukayopau, Kejambatan Muara Buliet, Bupati Batanghari, Muhammad Fadil Arif, menyerahkan sertifikat TANAH kepada masyarakat desa setempat. Dalam kesempatan itu, turut dihadiri Verkopim Dabatanghari, Kepala Kantor Pertanahan, Perwakilan Kanwil ATR PPN Provinsi Jambi, Camat Muara Bulian, dan Kepala Desa beserta jajaran tersebut, Bupati Fadil menyerahkan 197 sertifikat TANAH. Di sungai BAU, Kau berduduk sebanyak ini, kini lah 3.000, dulu di sungai BAU kan sampai 300, maka orang dulu pengantai dari rumah itu lah, dan bagaimana dia lagi, sehingga orang tuanya duduk sesama makan, kini orang lah banyak, persen hidup tinggi, dan ingat, manusia itu terbuat dari TANAH, mati balik TANAH, ya kan? dan TANAH inilah sumber kehidupan. Nah, kau dibuat Tuhan kan? Kita suruh nyari napkah sepanjang alam, ya alam, ya tanah. Nah, kau dengan tanah kita boleh, kalau ada ke desa, jangan dijual. Kalau kena jual, jual lah ke tetanggu gitu, jual lah ke orang dosul gitu, gunanya apa? Karena ada masalah cepat, gua lah ini. Kalau jual ke orang jauh-jauh, nggak ada cerita, ke kantor polsek, ke lagi. Ya kan? Kalau jual salah, dibuat. Ya kan? Tampik kita punyodio, merampasak orang lain. Nggak ada dirundingan. Tapi kalau sesama gitu, masih ada undingan. Uh, salahnya lah. Udah jual ke atas gua. Itu bapak-bapakku semua, ya. Jadi, selesaikan dengan elo-elo. Kenapa? Jangan sampai kita ninggal, anak cucu kita, ribu terus. Tidak apa kesudahan, ya bapakku. Kita meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Melalui penyerahan sertifikat tanah tersebut, Bupati Fadil berharap masyarakat dapat memanfaatkan sebaik-baiknya sertifikat yang telah diserahkan. Bupati Fadil juga berpesan segala sesuatu masalah yang menjangkau pertandahan di masyarakat agar dapat diselesaikan dengan baik, sehingga perselisihan dapat terselesaikan. Bu Hamad Ariyuda, Cik TV, melaporkan.